Kuliah pakar hari ini, kita alhamdulillah banyak pakar yang akan menyampaikan tentang perubahan iklim dan perilaku manusia. Dan pembicaranya yang pertama adalah dari Unitas Indonesia. Dr. Herdis Herdiansah, kemarin memang menyampaikan pada kami ada sedikit kendala terkait dengan kegiatan di kampus, mudah-mudahan segera dapat bergabung dengan kita. Kemudian Alhamdulillah Ibu Maria Ulfah, saya sering menipu dari UGIS, Unitas PGRI Semarang. Kemudian Ibu Tri Astuti dari Universitas Muhammadiyah Buton, belum bergabung. Kemudian yang keempat adalah Ibu Dr. Ning Widowati dari Universitas Muhammadiyah Metro, sudah bergabung dengan kita. Kemudian Ibu Endang Suryati, Alhamdulillah dari Universitas Kanjuruhan, kita sering menyebutnya Unikama, Universitas Kanjuruhan Malang. Kemudian yang terakhir, jadi dimulai dari Bapak-Bapak dan diakhiri dengan Bapak-Bapak, itu adalah Bapak Agus Sutanto dari Universitas Muhammadiyah Metro. Dan Bapak-Ibu sekalian, terima kasih sekali atas rawuhnya, secara daring Bapak-Ibu sekalian pada kesempatan pagi hari ini. merupakan hal yang penting untuk melihat bagaimana sih sebenarnya perubahan-perubahan iklim yang terjadi masa ini dan juga pengaruhnya pada perilaku manusia ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sudah dua tahun ini. Bapak-Ibu sekalian, marilah kita mulai untuk kuliah pakar pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmala bagi yang berrekamah Islam. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu sekalian, Ibu sedihannya yang akan memberikan sambutan pada Bapak-Ibu sekalian adalah Ibu Direktur 1, Unitas Muhammadiyah Malang, Ibu Diyah Karniati. Sepertinya beliau ada acara di Psikologi Profesi pada pagi hari ini. Dan Bapak-Ibu sekalian, mohon perkenan kami menyambut Bapak-Ibu sekalian mewakili dari Bapak Direktur Program Pasca Sarjana, Unitas Muhammadiyah Malang, Bapak Profesor Ahsanul Inam. Dan kegiatan kuliah pakar ini merupakan kegiatan serial di mana pada pagi hari ini sudah memasuki pada seri yang kelima belas Insya Allah. kami merasakan bahwa kuliah pakar yang digagas awalnya dari Unitas Muhammadiyah Malang ini merupakan silaturahim kita sesama akademisi, sesama ilmuwan untuk berbagi pengalaman terhadap teman-teman yang lain. Dan tentu saja kita akan melihat dalam berbagai perspektif. dan dengan berbagai perspektif ini akan memperkaya pemahaman kita secara holistik terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling kita. Itulah sebabnya kegiatan serial ini ini eh ada sekitar 21 serial untuk yang pertama nanti juga akan lagi akan ada lagi yang berikutnya dan ini akan terus berlanjut kami sangat berharap bahwa Bapak Ibu sekalian dari universitas eh lain dapat bergabung dengan kita di Unitas Muhammadiyah Malang dan saling share pengalaman penelitian 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 yang dilakukan sehingga eh akan bermanfaat bagi kita sebagai akademisi dan juga bagi eh mahasiswa baik itu mahasiswa yang dari S2 S3 bahkan dari mahasiswa S1 karena pengalaman-pengalaman yang akan disajikan oleh para pakar merupakan kajian-kajian akademis dimana eh insyaallah mempunyai novelty yang sangat tajam pada bidang masing-masing dan inilah yang penting bagi pemahaman akademi kita untuk mempertajam mata anak panah keilmuan dengan demikian kita akan saling asah pada bidang kita dan memahami bagaimana perkembangan keilmuan diantara kita yang berada di Indonesia ini dan tentu saja ada hal yang beda nanti kita akan ada seminar internasional di samping kuliah ada pakar ada seminar internasional yang menghadirkan pakar-pakar juga namun tidak hanya dari Indonesia tapi kita juga akan mengundang pakar-pakar dari negara-negara yang lain tidak hanya di ASEAN tapi juga di Eropa jadi negara Amerika nah Bapak Ibu sekalian pada saat nanti seminar internasional diadakan kami juga mohon perkenan Bapak Ibu sekalian untuk ikut eh berpartisipasi pada seminar internasional ini dan pada sisi kelembagaan sebenarnya kegiatan ini memperkuat eh kelembagaan kita semuanya tidak hanya pada unitas momedia malang tapi juga pada kelembagaan kita masing-masing diuntas masing-masing karena salah satu target untuk akreditasi sembilan kriteria ini sembilan kita yang ak yang sudah dilakukan kegiatan dan kuliah pakar seminar internasional yang terjadwal itu merupakan eh capai yang yang wajib kita penuhi agar nantinya pada program studi kita pada unitas kita akan dapat mencapai eh akreditasi yang unggul dan tentu itu saja eh bagi para peserta mahasiswa juga mempunyai lagi-lagi mempunyai peran yang penting pada saat kita kita melakukan kegiatan yang secara terjadwal ini Bapak sekalian untuk untuk mempersingkat waktu maka karena Bapak Herdis Herdiansyah belum hadir pada eh sembilan empat puluh ini kami mohon perkenan yang yang pertama adalah Ibu Maria Ulfah bagaimana Ibu siapa Kadir eh eh kami mohon perkenan Ibu Maria Ulfah untuk menyampaikan Hai makalahnya dan saya izin saya share mengenai tindakan penggunaan personal protective equipment Hai pada saat saya belum dalam bekerja dan risiko kesehatan pemulung sampah di tempat penimbunan eh akhir ini eh merupakan hal yang penting dan itu melihat bagaimana eh perhatian seorang akademisi terhadap eh apa ini terhadap orang-orang yang sangat berjasa pada kebersihan di sekeliling kita Hai kami persilahkan Ibu Maria Ulfah kesempatannya mungkin waktunya sekitar karena ini enam pakar kita harapkan mungkin sekitar lima belas menitan ya Ibu oke kami persilahkan Ibu Maria Ulfah mungkin S apa screennya agak ke atas Bapak terpotong soalnya terpotong ya bentar-bentar Ibu saya belum terlihat belum bisa Ibu maaf yang hasilnya tidak terlihat jadi yang atas itu eh banyak ruang ya yang itu ya 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 ini belum bentar Ibu Atau Ibu Maria dapat di share dari tempat Ibu Maria ya ya Bapak saya coba bentar bentar-bentara 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini gabung pada kuliah pakar seri 15. Hari ini temanya tentang perubahan iklim dan perilaku manusia di era pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Dr. Kadir telah memberikan kesempatan untuk saya presentasi sekitar 15 menit. Ini sesuatu hal yang terkadang luput dari perhatian kita karena pemulung ataupun pekerja itu pun merupakan bagian dari istilahnya masyarakat. Ternyata di TPA Jati Barang itu ada sekitar 750 kakak yang terbagi dalam 3 kelompok grup untuk wilayah menghuninya. Jadi 250 x 3 kelompok jadi 750 kakak beserta keluarga. Artinya banyak sekali istilahnya sudah seperti bagian masyarakat sendiri gitu. 750 plus istri plus anak-anaknya gitu. Tinggal menetap di sekitar TPA Jati Barang Semarang. Saya ambil lokusnya di TPA Jati Barang Semarang yang letaknya itu di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Dengan luas sekitar 46,183 hektare gitu. Jadi kalau kita masuk itu masuk gerbang pertama kali itu ada satu kelompok dengan 250 kakak. Di dalam TPA-nya sendiri juga 250 kakak di bagian kiri mendekati sungai Kreu. Dan yang bagian atas juga ada 250 kakak gitu. Jadi banyak sekali. Hari ini saya mengambil tema diskusi tentang tindakan penggunaan personal protective equipment dalam bekerja dan resiko kesehatan pemulung sampah TPA. Jadi bahwa TPA itu merupakan istilahnya tampungan gitu di Kota Semarang. Sehingga banyak sekali kehadiran-kehadiran polutan gitu di tanah gitu. Yang sebetulnya patut mendapat perhatian selain logam berat, baik organik maupun anorganik, polutannya sangat banyak sekali. Artinya kalau sudah bilang polutan itu pasti bersifat racun, kemudian berpotensi sebagai karsinogenik dan bersifat konservatif serta terakumulasi. Apalagi pemulung TPA Jatibarang yang bekerja puluhan tahun, kurang lebih 15 tahun itu menetap di sana. Karena jika dilihat lama tinggal, kemudian lama bekerja dan 750 kakak itu pun tinggal menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Terus kemudian dengan gubuk-gubuk yang sederhana dan tempat tinggalnya pun langsung kadang dialasi tipis gitu. Artinya langsung bercentuhan dengan tanah TPA gitu. Dan yang menjadi perhatian itu beberapa istilah APD atau Personal Protective Equipment itu tidak dari segi nakes gitu ya. Istilahnya kalau APD itu punya deskripsi bahwa itu alat pelindung diri dalam pekerja untuk meminimalkan kecelakaan dalam pekerja. Seperti itu. Dan itu terabaikan. Terabaikan oleh para pekerja TPA. Dalam hal ini spesifiknya pemulung TPA Jatibarang. Karena terabaikannya banyak hal, karena pendapatan rendah, jadi tidak bisa membeli sepatu but, tidak bisa membeli masker gitu. Biasanya maskernya itu langsung kaos yang langsung dibuat seperti masker atau istilahnya kalau kita lihat itu kayak kaos untuk ninja gitu. Jadi, padahal itu dapat menjamin kesehatan sama keselamatan. Tapi ternyata itu diabaikan gitu. Diabaikan. Akhirnya, akhirnya banyak sekali keluhan-keluhan kesehatan pada pekerja, pemulung gitu. Karena semuanya kontak dengan lingkungan, baik itu pernafasan, makan, mata, kulit, mulut, saluran pernafasan, dan pencernaan langsung gitu. Langsung kena imbas gitu dari itu. Kemudian, metode yang saya gunakan itu pendekatannya kualitatif dari data dikumpulkan lewat observasi lapangan, kemudian angket, wawancara, dan dokumentasi. Dan datanya di, apa namanya, pakai dengan cara triangulasi gitu. Untuk hasilnya, bahwa kondisi lingkungan dan lama bekerja itu sangat berpengaruh. Yang tadi awal sudah saya singgung, pemulung TPA Jati Barang rata-rata itu 15 tahun sudah menetap di TPA Jati Barang sejak dibuka gitu. Dan akhirnya berkeluarga, kemudian mempunyai anak gitu. Jadi, itu mempunyai istilahnya resiko. Resiko kesehatan yang sangat tinggi untuk pemulung itu sendiri gitu. Jadi, lama bekerja rata-rata 15 tahun, menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari, kemudian menginap gitu, yang dengan kondisi tanah dan alas tidur yang seadanya. Jadi, bersentuhan dengan tanah TPA, bahwa tanah TPA itu penerima polutan-polutan yang istilahnya mengakumulasi kalau tanah itu. Jadi, ini yang data yang saya dapatkan, itu banyak sekali keluhan, misalnya merasa lelah, pusing, alergi, terus telinga berdenging, sering mual gitu, dan banyak hal. Ini kalau dilihat dari diagramnya, diagram radar, keluhan kesehatan pemulung TPA, ternyata teridentifikasi ada 14 gejala, gitu. Teridentifikasi ada 14 gejala kesehatan, gitu. Kemudian, distribusinya ternyata yang kalau dipersenkan, itu yang paling tinggi itu sering merasa lelah, kemudian pusing, gitu, persentase sampai 76 persen itu sering merasa lelah, gitu. Jadi, 14 keluhan ini dirasakan oleh semua pemulung, dan ada beberapa responden yang mempunyai gejala yang lebih dari satu, gitu. Jadi, kalau dilihat dari diagram radar itu, gejala gangguan kesehatan yang paling banyak dialami responden itu, sebanyak 76 persen itu merasa lelah, sedangkan yang paling sedikit dialami, yaitu 16 persen responden mengalami mimisan, gitu. Jadi, menunjukkan bahwa seluruh responden mengalami gejala gangguan kesehatan yang 14 itu. Juga memperlihatkan bahwa responden mengalami lebih dari satu gejala gangguan kesehatan. Kemudian, kalau dilihat dari gambar 2, itu, gambar 2, itu responden yang paling sedikit terdapat pada kelompok 9, yang mengalami 9 gejala gangguan kesehatan, kemudian diikuti 11 gejala, 13 gejala, dan 14 gejala, masing-masing satu responden untuk itu, gitu. Dan kondisi ini itu diperparah dengan tidak dipergunakannya personal protective equipment di gambar 3, gitu. Jadi, istilahnya alat pelindung diri bekerja, baik itu sepatu, sepatu boot, topi, celana panjang, masker, dan sarung tangan. Jadi, yang harusnya dipakai, dipakai dalam bekerja mencari barang-barang yang mereka anggap itu bisa dijual kembali, gitu. Sebenarnya, untuk keamanan dari kecelakaan, gitu. Beberapa buangan-buangan itu kan tidak ter, apa namanya, masih open bumping, gitu. Jadi, langsung dari truk pembuangan, langsung dibuang, gitu. Entah itu ada pecahan kaca, entah itu ada besi, gitu. Itu masih belum dipilah, gitu. Jadinya, seandainya kata tidak pakai sepatu, gitu, dan personal protective equipment yang lain, gitu, itu akan istilahnya cedera, gitu, cedera. Jadi, tadi sudah saya sampaikan bahwa memang tidak dipentingkan personal protective equipment ini, kalau saya lihat, gitu. Jadi, diabeikan saja oleh pemulung. Kalau di persentase, gitu, di persentase, itu yang paling rendah itu penggunaan masker, gitu. Penggunaan masker dalam bekerja. Jadi, hanya 66 persen saja dari pekerja TPA yang menggunakan masker, gitu. Kemudian, hasil identifikasi di lapangan memang menunjukkan cara memproses barang-barang yang mereka cari, barang bekas yang dikumpulkan di TPA itu sangat sederhana. Jadi, masih tradisional, gitu. Jadi, masih kadang menggunakan tangan, gitu. Yang tanpa sarung tangan, gitu. Sambil memilah, terus sambil ada alat yang pengaitnya itu, terus masih pakai tangan juga, gitu. Istilahnya, kalau yang alat sederhana, kalau di TPA jati barang itu masih pada pakai ganjo, gitu. Jadi, masih memungut dengan tangan, gitu, kan, terus dimasukkan karung. Jadi, tanpa, ada beberapa yang tidak menggunakan sarung tangan, gitu. Jadi, kalau masker itu paling rendah. Kalau persentase APD-nya, atau Personal Protective Equipment itu, yang digunakan pemulung itu paling rendah masker. Kemudian, sarung tangan, 68%, yang masih memakai, gitu. Kalau yang masker, paling rendah. Padahal, apa namanya, istilahnya, polusi udara yang ada di TPA jati barang itu sangat kuat, gitu. Jadi, kalau tanpa masker, mungkin Bapak-Ibu bisa membayangkan, gitu. Kemudian, kalau tabel yang bawah itu, distribusi variabel berdasarkan jumlah responden, gangguan kesehatan di TPA jati barang, itu sudah saya kelompokkan berdasarkan umur, kemudian jam kerja, jumlah hari kerja, masa kerja, dan masa tinggal, gitu. Jadi, saya ambil satu kelompok, 250, kemudian populasinya saya ambil satu, terus kemudian tersampling 50 responden, gitu. Jadi, rata-rata baik dewasa, baik lansia, itu mengalami gangguan kesehatan. 5-6 gangguan mereka alami, gitu. Kemudian, jam kerjanya juga tinggi-tinggi, paling rendah itu 9-12 jam. Ada yang bekerja 17-20 jam sehari, gitu. Jadi, semakin lama jam bekerja, semakin terlihat banyak gangguan kesehatan yang mereka alami. Begitu juga jumlah hari kerja. Ada yang memang tidak libur sama sekali, jadi 7 hari dalam seminggu bekerja terus, gitu. Itu pun, dari tabel ini bisa terlihat, semakin lama jumlah hari kerja, itu semakin banyak gangguan kesehatan yang dialami. Begitu juga masa kerja dan masa tinggal, gitu. Ada yang 1-10 tahun untuk pemulung baru, gitu, dan ada yang lebih dari 10 tahun, gitu. Jadi, semakin lama masa kerja dan masa tinggal, itu pun semakin banyak gangguan kesehatan yang dialami oleh pemulung, gitu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pemulung itu bekerja, pemulung TPA Jati Barang masih bekerja dengan teknologi yang sederhana dan tradisional, gitu. Tanpa mempedulikan atau menggunakan APD, APD untuk bekerja pemulung, artinya Personal Protective Equipment Bekerja Pemulung, gitu. Terus, kemudian, gangguan kesehatannya, kalau diukur dari gejala-gejala gangguan kesehatan yang dialami responden, itu terdapat 14 gejala, gitu, yang teridentifikasi. Sedangkan beberapa responden itu mengalami lebih dari satu gejala gangguan, gitu. Seperti itu, Pak Kadir, dan satu lagi, itu semakin banyak umur, semakin lama jumlah jam pekerja, masa kerja, itu meningkatkan jumlah gangguan kesehatan yang dialami pekerja TPA Jati Barang. Jadi, kalau pemulung ini dengan jumlah 750 KK di TPA Jati Barang, terus kemudian dengan tindakan penggunaan Personal Protective Equipment yang seperti ini, yang ini hasil-hasil riset, gitu, kita bisa membayangkan, gitu, kan, mungkin 14 gejala itu kan istilahnya, kalau bahasa COVID itu kan, lama-kelamaan akan menjadi, menjadikan penyakit-penyakit yang membawa, gitu, gitu, membawa atau terbawa, gitu. Nah, dengan adanya COVID seperti ini, berarti kan, malah tambah rentan, gitu, malah tambah rentan dalam kesehatan. Terima kasih, Dr. Kadir. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bu Maria Ulfah, penyampaian kajian pada pemulung yang luar biasa. Untuk berikutnya, mungkin karena ini panel, maka kami mohon perkenan Bu Tri Astuti, ini jauh dari Ibu Ton. Salam, Ibu Tri Astuti, salam kenal. Iya, selamat pagi, Pak, selamat pagi, Pak Dr. Abdul Kadir. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Mohon perkenan sekarang giliran Ibu Tri Astuti, karena sampai sekarang Bapak Herdi sebelum bergabung dengan kita. Jadi, mungkin ini maju satu-satu. Setelah Ibu Tri Astuti, nanti saya mohon perkenan Ibu Hening, kemudian setelah itu Ibu Endang Suryati, dan kemudian ke Bapak Agus Tanto. Dengan itu, dan mohon izin, mungkin saya akan share powerpoint-nya Bu Tri Astuti. Waktu, tapi persilahkan pada Ibu untuk menyampaikan materi, dipersilahkan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Saudara, Bapak Abdul Kadir Rahar Janto sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada kami di sini untuk bergabung dalam program Visiting Profesor ini. Dan secara khusus, salam hormat kami sampaikan kepada Prof. Imnam, selaku Direktur Pasca, beserta Ibu Dr. Diyah Karmiyati, selaku Wadir Satu. Dan salam hormat juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sesama pemateri di sini, yaitu Ibu Maria Ulfah, Ibu Hening, Ibu Endang, dan Pak Agus Tanto. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai akar penyebab krisis lingkungan. Jadi, kenapa di sini saya mencoba untuk membahas mengenai akar penyebab krisis lingkungan? Nah, di sini karena dalam pandangan beberapa ahli itu, ternyata kondisi yang terjadi pada hari ini, atau kondisi pandemi saat ini, sebenarnya ada kaitannya dengan masalah krisis lingkungan. Ini menurut pendapat beberapa ahli, terutama ahli lingkungan. Nah, sebagaimana juga dengan diagnosa misalnya penyakit, dokter gitu ya. Kalau ada penyakit tentunya bukan cuma mengobati apa yang timbul atau gejala apa yang ada, tetapi kita perlu melihat dulu akar penyebab atau permasalahan tersebut muncul. Nah, di sinilah maka saya mencoba untuk membahas atau membedah akar penyebab krisis lingkungan ini berdasarkan dari beberapa pemikiran para ahli yang saya gabungkan ide-ide tersebut, kemudian saya kelompokkan ke dalam beberapa kelompok permasalahan. Jadi, gegasan para ahli ini ada dari para ahli ilmuwan, sejarawan, maupun sosial, ekonom, spikolog, dan teolog, serta lain-lain. Nah, di sini juga saya akan mencoba untuk menyajikan hipotesis awal, yaitu tentang masalah biologis atau akar biologis dan evolusioner itu sebagai akar penyebabnya. Jadi, secara historis teoritis, akar penyebab krisis lingkungan itu dapat kita kelompokkan ke dalam empat, yaitu akar religi atau keagamaan, akar antroposentris, akar budaya, dan akar biologi dan evolusioner. Untuk akar religi atau keagamaan, ini berfokus pada budaya barat, di mana ada sejarawan yaitu Lynn White, dia berpendapat bahwa krisis lingkungan berakar pada agama. Menurutnya agama itu menanggung beban rasa bersalah yang sangat besar atas kerusakan lingkungan. Dalam ajaran agama, dikatakan bahwa tidak ada benda dalam ciptaan fisik yang memiliki tujuan, kecuali untuk melayani tujuan manusia. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa paham itu telah mengizinkan adanya eksploitasi alam. Sehingga pada akhirnya, Lynn White, dia menganggap bahwa agama menanggung kesalahan yang sangat besar pada kerusakan lingkungan. Nah, pendapat Lynn White ini juga didukung oleh pendapatnya Wendell Berry. Wendell Berry, dia menegaskan bahwa tradisi agama telah mengartikulasikan dualisme manusia melawan alam. Nah, ini sama antara pendapatnya Berry dengan White. Namun keduanya pertentangan atau kedua pendapat ini ditentang oleh Rendu Bos, kemudian Fekol, sama Sommer. Menurut mereka, masalah ekologis adalah masalah teologis. Namun, di dalam Alkitab tentunya telah diperintahkan untuk umat manusia itu agar menjaga, memelihara, mengelola, dan bertanggung jawab atas perlakuannya terhadap alam semesta ciptaan Tuhan. Nah, ini ada beberapa pendapat yang setuju dengan White, ada juga yang bertentangan atau kontra dengan White. Akar permasalahan yang kedua, yaitu tentang antropocentris. Dalam kelompok yang menganggap bahwa antropocentris ini sebagai akar penyebab krisis lingkungan, ini dipelopori oleh Ian McHard. Dia berpendapat bahwa antropocentris mebarat dan juga pengabian lingkungan, ini berasal dari Alkitab sebenarnya tentang dominasi manusia atas alam. Jadi, McHard mencatat bahwa pandangan antropocentris dan pengabian lingkungan ini berasal dari asumsi bahwa alam tidak lebih dari latar belakang permainan manusia. Kemudian, Louis Mancrief menemukan fakta bahwa tulisan White tentang bukti-bukti kerusakan lingkungan ternyata telah ada sejak masa sebelum agama Kristen berkembang. Oleh karena itu, kelompok ini mengatakan bahwa bukan agama sebenarnya yang menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi antropocentris. Apalagi didukung oleh hasil penelitiannya Rendu Bos, yang menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan ini telah merajalela pada peradaban tiangkok kuno, kemudian pada peradaban Yunani, serta Barat. Sehingga mereka menggolongkan atau mengelompokkan akar budaya itu dalam antropocentris. Kemudian, untuk yang ketiga, yaitu penyebabnya adalah akar budaya ekonomi dan demokratisasi. Di sini, Louis Mancrief menantang teori agama berdasarkan pengakuan White dengan menyatakan bahwa kerusakan lingkungan telah terjadi sejak zaman kuno. Nah, meskipun Mancrief setuju bahwa keyakinan agama ini memiliki pengaruh terhadap interaksi manusia dengan lingkungan, tapi dia berpendapat bahwa agama ini membentuk sistem yang sangat luas dari keyakinan dan perilaku yang diperbolehkan melalui penghargaan dan sanksi. Sehingga secara ringkas, argumen Mancrief ini mengatakan bahwa penyebaran demokrasi yang dimulai dari revolusi Perancis ini mengakibatkan redistribusi alat-alat produksi. Sehingga pada akhirnya nanti akan menimbulkan terjadinya revolusi industri di mana terjadi pergeseran dari kerja manual ke kerja mesin. Nah, revolusi industri inilah yang nanti akan memulai atau menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Sehingga di sini Mancrief mengatakan bahwa demokratisasi dan industrialisme atau kapitalisme yang merupakan istilahnya penyebab dari kerusakan lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu tentang akar biologis dan evolusioner. Kelompok yang ini dipelopori oleh Siras yaitu tahun 1990-an di mana dia menegaskan bahwa faktor biologis dan evolusi yang mengakar dalam ini adalah inti dari akar masalah kerusakan lingkungan. Hal ini didukung juga oleh pernyataan Betran Russell di mana bahwa setiap makhluk hidup adalah semacam imperialis yang berusaha mengubah sebanyak mungkin lingkungan untuk dirinya sendiri dan keturunannya. Sehingga imperialisme biologis inilah yang mengacu pada kecenderungan mendasar bagi organisme dan seluruh komunitas biologis untuk berkembang biak dan memanfaatkan sumber daya bumi. Sehingga pada akhirnya kemampuan ini mengarah pada perkembangan teknologi dan menjadi akar dari adanya krisis lingkungan. Nah, berdasarkan keempat poin penyebab krisis lingkungan ini, maka cara untuk mengatasinya ada empat, yaitu yang pertama, memerangi ketidaktahuan. Caranya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan sehingga dapat mendukung perubahan perilaku baik dari pemerintah maupun dari kalangan bisnis, terutama dengan memanfaatkan dunia pendidikan dan media masa. Kemudian yang kedua adalah dengan mempromosikan pandangan dunia baru. Nah, perubahan terhadap pandangan dunia baru ini tentunya merupakan perubahan etis yang dapat ditanamkan di sekolah ataupun di rumah. Tetapi kalau untuk etika lingkungan, tentunya dia tidak akan cukup untuk meminta orang-orang menjaga lingkungannya agar menjadi lebih baik. Namun di sini dibutuhkan etika yang berkelanjutan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melakukan reformasi ekonomi. Dalam melakukan reformasi ekonomi ini dilakukan dengan menciptakan ekonomi hijau. Kemudian untuk yang reformasi kebijakan dan manajemen bisa dilakukan dengan cara merevisi undang-undang ataupun peraturan yang tidak sejalan dengan kerusakan lingkungan. Nah, kemudian keterkaitan dari masalah teori-teori ini dengan kondisi pandemi kita hari ini, ini bisa kita lihat dari hasil catatan Profesor Josef Sotel dan teman-teman di tahun 2020. Di mana dalam catatannya Profesor Josef Sotel ini mengatakan bahwa deforestasi yang merajalela, kemudian ekspansi pertanian yang, istilahnya ekspansi pertanian yang meluas atau tidak terkendali, kemudian adanya program-program pertanian intensif, adanya pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain, ini sebenarnya merupakan awal atau hal yang menyebabkan terciptanya badai. Tindakan-tindakan itu telah menyebabkan kerusakan yang sangat parah, di mana hampir 3 perempat perempuan bumi hancur, kemudian ada banyak sekali terjadi kerusakan lahan dan sebagainya. Makanya fenomena ini menunjukkan bahwa faktor imperialisme biologi yang cenderung menimbulkan tindakan ekspansionisme terhadap alam ini, yang pada awalnya dia dipicu oleh motif ekonomi untuk memperkaya dan memenuhi kebutuhan atau keserakan manusia, inilah merupakan akar penyebab masalah krisis lingkungan yang senyatiasa ada hingga saat ini. Inilah yang dijadikan hipotesis dalam materi saya pada saat ini. Kemudian kita masuk kembali ke dalam kasus yang dikemukakan oleh Prof. Rusef Setel ini, tentang tindakan yang perlu diambil dengan adanya stimulus COVID-19, di mana mereka mengemukakan ide bahwa COVID-19 ini perlu diantisipasi dengan tindakan-tindakan yang harus menyelamatkan nyawa, kemudian melindungi mata pencaharian, dan menjaga alam untuk mengurangi resiko pandemi di masa depan. Jadi, dalam tulisannya mereka mengatakan ada satu spesies yang bertanggung jawab atas pandemi COVID-19 ini, yaitu kita. Seperti hanya krisis iklim dan keaneka ragaman hayati, maka pandemi baru-baru ini merupakan konsekuensi langsung dari aktivitas manusia, khususnya sistem keuangan dan ekonomi global kita, di mana berdasarkan paradigma terbatas yang lebih menghargai pertumbuhan ekonomi dengan biaya berapapun. Jadi, masih mengabaikan tentang lingkungan. Nah, penyakit seperti COVID-19 ini disebabkan oleh mikroorganisme yang sebenarnya menginfeksi tubuh kita. Namun, kondisi pandemi, dia ini ternyata lebih disebabkan oleh aktivitas kita, sehingga aktivitas kita yang semakin menuntut banyak orang untuk berkontak langsung, sehingga menyebabkan COVID-19 ini bisa menyebar dengan begitu cepat dan merajalela hingga ke seluruh dunia. Nah, tindakan yang perlu diambil untuk mengurangi dampak pandemi saat ini yaitu yang pertama, bahwa kita harus memastikan penguatan dan penegakan peraturan lingkungan, serta stimulus yang menawarkan insentif untuk kegiatan yang lebih berkelanjutan dan positif terhadap alam. Yang kedua, kita ini perlu mengadopsi pendekatan One Health di setiap tingkat pengambilan keputusan, di mana kebijakan ini atau pendekatan ini mengakui interkoneksi kompleks antara kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, bahwa kita ini harus mendanai dan menyediakan sumber daya sistem kesehatan yang benar, serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah wabah global di masa depan. Oke, untuk menanggapi krisis COVID-19 ini, mereka menyuruhkan kepada kita semua untuk menghadapi kepentingan pribadi yang menentang perubahan transformatif dan untuk mengakhiri kebiasaan kita yaitu business as usual. Kita dapat membangun kembali dengan lebih baik dan keluar dari krisis saat ini dengan lebih kuat dan lebih tangguh dari sebelumnya, tetapi kita juga perlu melakukan pemilihan kebijakan, serta tindakan yang melindungi alam, sehingga nantinya alam dapat kembali membantu untuk melindungi kita. Jadi, kesimpulan yang bisa saya berikan dari hasil telah pustaka ini adalah bahwa pendidikan, perubahan etika, reformasi legislatif dan regulasi, kemudian restrukturisasi ekonomi besar-besaran, ini ternyata sangat penting bagi evolusi budaya, bahkan mungkin bagi kelangsungan hidup manusia. Oke, demikian. Terima kasih. Ini hal kecil yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Dr. Abdul Kadir Rahar Janto. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tia Stuti atas paparannya berkait dengan akar permasalahan krisis lingkungan yang terjadi sampai saat ini, hari ini. Dan untuk berikutnya, mohon perkenan Ibu Dr. Hening Widowati untuk menyampaikan materinya. Mohon maaf. Apakah Ibu Hening mau memaparkan sendiri? Boleh? Boleh. Laptop Ibu atau? Boleh, Pak. Bisa. Ya, ya. Jadi, Ibu ya. Oke. Ini monggo Ibu Hening. Oh, yang tadi belum dimatikan ya. Eh. Apa yang tadi belum dimatikan ya. Oh, belum dimatikan. Sudah, Ibu? Sudah. Sudah? Enggak, coba saya ulang aja. Terima kasih. Terima kasih. kok di saya malah enggak kelihatan Pak saya bantu dari sini ya saya kok malah enggak kelihatan sebentar di saya kok malah enggak kelihatan sebentar barangkali ya salah apanya sudah terlihat Ibu kenapa ya kok yang bisa namun saya malah enggak lihatnya Oke saya bantu dari sini ya biar mau di matikan sebentar kita share sudah Oh itu bisa terlihat kalau dari sini terlihat ya sudah Pak ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Alhamdulillah kita syukuri bersama hari ini saya berbahagia sekali mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kuliah pakar program dari visiting profesor terima kasih kepada Bapak Profesor Ahsanul Inam PhD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut terlibat di dalamnya di dalamnya demikian juga kepada Ibu dokter Diyah Karniati panggil direktur program Pak Sekasar Jena UM Malang dan tentu saja kepada Bapak Dokter Abdul Kadir Rahar Janto moderator sekaligus yang memberi kesempatan kepada kami untuk bergabung dalam kegiatan program visiting profesor pada periode tahun ini pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan salah satu bagian dari penelitian saya terkait dengan bagaimana mengelola bagaimana mengelola bahan pangan yang tercemar logam berat penelitian ini saya laksanakan di daerah hilir dari pasir sakti yang mana pasir sakti itu merupakan bagian dari wilayah lampung yang dibatasi oleh laut dari kegiatan keseharian dari luas wilayah sekitar 6.000 hektare itu ada pada wilayah pinggir laut oleh karena itulah maka kegiatan pekerjaan mata penelitian sehari-hari wilayah pasir sakti itu mereka mengerjakan tambak maupun sebagai nelayan sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah laut itu merupakan bagian hilir yang tentu saja secara alamiah itu nanti akan mendapatkan bahan-bahan pencemar dari wilayah hulu baik itu kegiatan yang melibatkan pertanian yang melibatkan transportasi yang melibatkan kegiatan industri ya maupun rumah tangga yang pada ujungnya tentu saja akan terbawa menuju aliran sungai maupun tanah akan menuju ke daerah laut umumnya daerah pinggiran laut itu akan dimanfaatkan untuk kegiatan tambak ya karena secara umum tambak ini memungkinkan tersedianya air yang cukup ya adanya air yang cukup ini tentu saja ya sangat menguntungkan sehingga banyak mereka mengupayakan kegiatan tambak ini gambaran dari lokasi yang kami gunakan untuk studi penelitianya pinggiran wilayahnya ada apa daerah mengrohnya kemudian wilayah lautnya ini menjadi hulu dari berbagai sungai yang ada di wilayah tersebut yang mana kita lihat di sana jelas terjadi penumpukan polutan-pulutan yang terbawa oleh aliran sungai maupun tanah kondisi ini tentu saja memberi perhatian kepada kita semuanya ya adanya tumpukan limbah ini tentu saja nanti akan bisa mempengaruhi kondisi kondisi alam yang ada termasuk karena memang wilayahnya disini dikembangkan sebagai tambak maka peluang untuk terjadinya penumpukan polutan yang bisa nanti mempengaruhi produk tambak yang ada disitu maupun produk laut lainnya wilayah pasir sakti ini memiliki beberapa jenis tambak ya ada tambak tradisional kemudian tambak semi intensif dan tambak yang intensif yang mana masing-masing itu lokasinya ada yang dekat mengroh dan ada yang jauh mengroh sehingga pada penelitian ini kami mengupayakan ada tujuh lokasi yang kita gunakan sebagai studi baik itu laut kemudian tadi tambak yang tradisional intensif dan semi intensif yang lokasinya di dekat maupun yang jauh mengroh yang kami gunakan sebagai sampel penelitian produk lautnya itu adalah produk laut dan tambaknya itu adalah udang ya yang dikenal disana terutama adalah udang paname kita ketahui bersama udang paname ini termasuk makro invertibrata yang punya sifat filter feeder ya dapat mengakumulasi berbagai macam bahan yang larut di dalam air ya maupun sedimen yang karena kemudian hidupnya terutama menetap kurang aktif maka menyebabkan akumulasi berbagai jenis mencemar itu besar kemungkinannya terjadi untuk itulah maka kami mencoba melakukan satu penelitian dengan dua metode metode yang pertama kami lakukan ekspor ke wilayah tambak maupun laut untuk melihat bagaimana tambak yang dilakukan pada masyarakat disana di pasir sakti Lampung Timur kita lihat disana proses tambak yang dilakukan itu yang mana terbagi atas tiga versi tadi tiga metode tadi akan terbedakan didasarkan pada adanya geomembran jadi ada lapisan terpal pada bagian polam tambaknya kemudian ada perbedaan diantaranya adalah penggunaan aerator ya dan juga terutama pemberian pakan buatan yang tentu saja sudah disiapkan menyesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan udang paname untuk bisa tumbuh maksimal kemudian setelah kami ketahui bersama ternyata memang betul ya pada laut maupun tambak termasuk juga produknya yang ada disana khususnya disini udang paname itu pada kenyataannya memang terkandung di dalamnya adalah kulutan logam berat CDPB walaupun pada pengamatan itu tidak melebih ampang batas walaupun tidak melebih ampang batas karena kita ketahui bersama bahwa logam berat itu bersifat akumulatif ya kemudian juga karsinogenik ya bahkan terjadi kemungkinan magnifikasi maka menurut kami perlu dilakukan satu langkah-langkah bagaimana upaya untuk mengantisipasi agar sifat-sifat akumulatif, magnifikatif dan sebagainya yang tadi termasuk nanti pada ujungnya bisa mempengaruhi kesehatan kita manusia ini maka dilakukan upaya untuk bagaimana menurunkannya upaya yang kami lakukan itu dengan memanfaatkan asam buah alami dalam hal ini yang kami gunakan itu ada empat jenis asam buah alami yang kami yakini ya mengandung vitamin C asam citrat yang pada prinsipnya nanti bisa mengupayakan kadar logam berat yang terkandung di dalamnya itu nanti bisa mengalami penurunan kami lakukan perlakuan demikian kita ambil khususnya udang paname berikut juga air maupun sedimen yang ada pada laut maupun tambak selanjutnya kita lakukan analisis di laboratorium dan datanya kita uji dengan multivariatas dan uji lanjutnya duke HSD dari hasil penelitian ini maaf saya mau membesarkan kok enggak bisa ya ya ini bisa kita lihat hasilnya demikian ini gambaran dari tujuh lokasi yang kami gunakan sebagai sampel penelitian bagian yang paling ujung kiri ini adalah serapan logam berat pada udang paname yang biru itu adalah yang biru itu adalah CD ya kemudian yang oran ini adalah PB logam PB ini laut ya kemudian ini yang tambak dekat mangrove kemudian tambak tradisional dekat mangrove kemudian yang ketiga ini adalah ya tambak tradisional apa tambak maaf semi intensif dekat mangrove dan yang keempat ini adalah tambak intensif dekat maaf betul dekat mangrove ya sedangkan yang ini yang kelima enam dan tujuh ini adalah tambak yang jauh mangrove ya yang keempat ini adalah tambak yang tradisional ya apa namanya yang intensif yang jauh mangrove kemudian yang ke enam ini adalah yang intensif jauh mangrove semi intensif jauh mangrove dan yang terakhir ini adalah intensif jauh mangrove dari sini bisa kita lihat ada secara asik ini pun ada perbedaan serapan logam dari udang itu yang mana pada prinsipnya pada udah tambak yang dikelola secara tradisional itu lebih banyak menyerap logam ya dibandingkan dengan yang semi intensif maupun yang intensif dan yang jauh mangrove ya jauh mangrove itu serapan logamnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang dekat mangrove kemudian pada perlakuan eksperimental dengan menggunakan asam buah alami ini bisa kita lihat hasilnya yang biru ini adalah kontrol ya jadi udang yang tidak diberi asam buah alami ya ini kadar logam beratnya masih sangat tinggi dibandingkan dengan yang diberi perlakuan yang mana kalau kita lihat di sini ada perbedaan secara signifikan antara yang menggunakan buah asam jawa kemudian yang oranye ini asam jawa kemudian yang hijau ini dengan menggunakan jeruk nipis dan yang warnanya ungu ini menggunakan jeruk lemon dan yang warna biru ini menggunakan buah nanas ya ini kalau kita perhatikan dari deskripsi grafik yang ada di sini penurunannya sangat nyata ya dan secara signifikan memang terjadi perbedaan yang mana menggunakan jeruk nipis inilah yang paling besar menurunkan kadar logam berat baik logam berat CD maupun logam berat PB setelah kita periksa kami juga melihat bagaimana kondisi kadar gisinya yang kita pakai sebagai parameter adalah kadar protein dan kadar dari kalsium dari sini bisa kita lihat bersama relatif tetap ya kondisinya setelah kita berikan asam buah alami dengan demikian dengan kita secara menggunakan kearifan lokal ini kita bisa memanfaatkan ya buah alami yang mengandung vitamin C ini ya asam citrat yang tinggi ini memungkinkan terjadinya penurunan logam berat dengan ya sama sekali tidak menurunkan kadar gisinya ya ini yang sangat menguntungkan bagi kita semuanya tentu saja ibaratnya itu sambil menyelam minum air ya ibaratnya itu sambil menyelam minum air ya logam beratnya bisa menurun tetapi kadar gisinya itu tetap bisa dipertahankan ya apalagi pada era pandemi covid ini ya kita semuanya dihimbau ya untuk banyak memanfaatkan vitamin C ini ya terus terutama pada buah-buah alami yang diharapkan nanti bisa meningkatkan daya imun kita ya sehingga paling tidak juga sekaligus ternyata bisa menjadi salah satu wahana bagaimana kita dapat mengelola polutan itu tanpa harus merusak ya ternyata prinsipnya itu juga bisa kita lakukan nah ini hasil pembahasannya ya prinsipnya disini vitamin C itu berperan sebagai antioksidan yang bisa memberikan elektronnya kepada logam pbcd sebagai polutan tadi yang bersifat radikal bebas ya sehingga akhirnya pemberian elektron dari asam sitrat asam buah alami tadi memungkinkan terjadi gelasi dan akhirnya akan memungkinkan berkurangnya kadar logam beratnya yang tentu saja akhirnya juga akan kehilangan sifat ionnya ya toksisitasnya yang pada ujungnya nanti juga bisa menurunkan logam berat pencemarnya nah dari sini bisa kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan ya antara serapan logam udang paname yang ada pada laut maupun jenis-jenis tambak yang ada di pasir sakti kemudian asam buah alami itu punya kemampuan untuk menurunkan logam berat pencemar cdpb di mana jeruk nipis itu paling tinggi kemampuannya dalam menurunkan pelutan logam berat cdpb dan sekaligus potensi dan kearifan lokal pada kenyataannya juga dapat kita manfaatkan dalam pengelolaan pelutan sehingga lingkungan kita insya Allah menjadi lebih terjaga ya barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini terima kasih atas perhatian semuanya khususnya kepada teman-teman yang presentasi hari ini mudah-mudahan semuanya nanti bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan saya kembalikan waktu kepada Bapak Dr. Abdul Kadir Raharjanto selaku moderator saya ini dengan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Dr. Hening Widowati paparannya yang luar biasa terkait dengan bioremediasi dan kearifan lokal masyarakat untuk kesempatan berikutnya mohon perkenan Ibu Endang Suryati untuk memaparkan mengenai sistem informasi geografis yang dan pengenderaan jauh ini terkait dengan pandemi mohon Ibu Endang mungkin memaparkan karena di tempat yang dari sekretariat ini berupa saya share mohon izin share karena bukan berupa powerpoint mungkin akan lebih baik karena sekolahnya powerpoint mohon perkenan Ibu Endang Suryati mohon izin untuk share Bapak iya monggo sudah kelihatan ya Bapak Ibu sudah Ibu tapi mohon perkenan di slide show kan saya mulai terima kasih kepada Bapak Abdul Kadir atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang terhormat Profesor Inam selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Ngalang yang saya hormati Ibu Dia selaku Wakil Direktur dan juga teman-teman sebagai penyaji kuliah pakar dan audiens dosen-dosen dan juga mahasiswa terima kasih atas kehadirannya saya disini langsung saja akan memaparkan mengenai ini terkait studi literatur yang saya lakukan mengenai integrasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi untuk monitoring lingkungan pada masa pandemi COVID-19 kenapa saya sampaikan studi literatur sebetulnya kemarin saya dalam proses melakukan penelitian untuk mengetahui pola spasial dari COVID-19 di kasus COVID-19 di kota Malang ini cuman ternyata saya terpendala waktu ternyata kasus di Malang ini cukup banyak sekali cukup meningkat tajam dan sampai saat ini saya masih dalam proses data mining jadi masih mengelola data jadi mohon maaf belum bisa disampaikan hasilnya mudah-mudahan di lain kesempatan akan bisa tersampaikan jadi saya baru studi literatur untuk tema ini baik latar belakang dari penelitian yang saya lakukan ini yaitu bahwa perlu dipahami bahwa dalam ilmu geografi interaksi antara manusia dan lingkungan ini menjadi suatu bahasan yang cukup menarik dan memang masih terus akan dipelajari dipahami diteliti karena memang manusia tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya oleh karena itu hubungan antara lingkungan terutama dalam hal ini adalah cuaca dan iklim itu masih diskursus yang terus akan dilakukan terutama terkait dengan dinamika penyakit infeksi latar belakang yang kedua yaitu adanya pentingnya pemetaan cepat untuk memahami sebaran spasial baik determinan lingkungan dan faktor ataupun penyakit jadi karena memang sektor dan penyakit itu sendiri itu sangat dinamis sekali dan perubahannya itu juga sangat spektakular ya baik penyakit yang sudah ada maupun penyakit yang dulu pernah ada mungkin karena pengaruh lingkungan berkurang tapi kemudian muncul lagi ini sangat 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 menarik sekali untuk di teliti dan memang sangat perlu tentunya untuk strategi dalam mitigasi bencana terkait dengan transmisi penyakit latar belakang yang ketiga yaitu adanya kebutuhan mengenai teknologi dan juga metode untuk pemetaan dan analisis spasial yang real time kenapa hal ini diperlukan karena memang dinamika dari kasus penyakit itu sendiri sangat cepat sekali maka juga diperlukan suatu teknologi dan metode pemetaan spasial ini juga bisa mengimbangi dari kondisi penyakit itu sendiri selanjutnya yaitu mohon maaf suara saya masih bisa didengar Bapak Ibu nih jelas Ibu Edah masih jelas masih nah kalau kita lihat kembali transmisi dari COVID-19 ini meskipun sebetulnya virus dari COVID ini itu sebetulnya sudah lama agak cuman memang baru muncul kembali atau baru istilahnya apa ya berdampak kepada manusia itu pertama kali muncul pada bulan Desember tahun 2019 2019 yaitu pertama kali di kota Wuhan atau Cina yaitu dengan adanya virus SARS COVID coronavirus 2 yaitu yang menyebabkan terjadinya COVID-19 nah kemudian pada tahun 2020 tepatnya di bulan Januari virus virus SARS coronavirus 2 ini diperkirakan telah masuk ke Indonesia nah selanjutnya pada bulan Maret 2020 muncul kasus baru yaitu berada di Surabaya di Jawa Timur ya jadi transmisi ini sangat cepat sekali kemudian pasien pertama ditemukan di kota Malang ini tidak selisihnya tidak jauh berbeda dengan Surabaya hanya selisih 4 hari kalau di Surabaya itu 14 Maret 2020 di Malang itu 18 Maret 2020 kalau kita melihat di sini ya penyebaran antara dari Wuhan ke Indonesia dan terutama di Jakarta di Sumatera dan Bali ini yang pertama kali muncul itu kalau kita lihat sepertinya jarak dari Cina ke Wuhan ke Jakarta itu lebih dekat daripada Jakarta ke Surabaya ini sekedar intermezzo saja karena dengan jarak yang berbeda tapi dengan waktu yang sama itu penyebarannya itu sudah cukup signifikan nah permasalahan yang ditemui yaitu bahwa pementaan COVID-19 itu telah dilakukan oleh BPPD tetapi pemakaan tersebut masih berdasarkan atau berbasis poligon sentroid artinya bahwa titik-titik kasus itu diletakkan secara random dalam suatu kelurahan ataupun kecamatan kadang hanya pada suatu kecamatan saja jadi titik tepat lokasinya itu itu belum dilakukan mungkin pertimbangannya yaitu karena ini penyakit yang penyakit infeksi yang serius dan terkait dengan stigma masyarakat mungkin lokasi itu tidak transparansi disampaikan nah kemudian permasalahan yang kedua yaitu bahwa pemetaan sebaran kasus yang ada itu belum memberikan makta pola spasial kasus COVID-19 artinya disini bahwa kasus itu hanya dipetakan dalam suatu lokasi atau tempat saja tetapi untuk dilakukan analisis lebih lanjut terutama analisis pola spasial apakah itu pola klaster atau sistemik atau apakah ada suatu hotspot atau bagaimana kepadatan kasusnya nah itu belum dilakukan analisis lebih lanjut lagi kemudian permasalahan yang ketiga yaitu peran lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal artinya disini bahwa bagaimana pengaruh lingkungan ataupun interaksi antara lingkungan dengan kasus penyakit yaitu dalam hal ini adalah COVID-19 itu belum banyak dilakukan secara detail atau masih perlu dilakukan penelitian-penelitian dengan metode-metode yang mungkin cukup bervariasi ya cukup komprehensif selanjutnya dari hasil latar belakang dan juga permasalahan yang diidentifikasi oleh peneliti maka muncullah gap disini yaitu gap disini itu sebagai pijakan dari peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut gap disini yaitu yang muncul muncul karena yang pertama disebabkan adalah adanya permasalahan tadi yaitu bahwa pengetahuan sebaran kasus yang ada itu belum memberikan makna pola spasial kasus COVID-19 sedangkan berdasarkan studi bustaka dan teori-teori yang ada itu untuk melakukan atau mengetahui sebaran kasus sehingga bisa dilakukan strategi-strategi dalam mitigasi bencana karena penyakit ini maka perlu dilakukan pemodelan spasial ataupun pemodelan spasio-temporal itu terkait dengan sebaran kasus COVID-19 jadi untuk dengan mengetahui sebaran spasial maupun spasial temporal maka selanjutnya ini akan dapat dilakukan penelitian untuk mengetahui dan memahami bagaimana tren perkembangan dari COVID-19 ini baik secara spasial maupun secara temporal kemudian gap yang kedua yaitu bahwa pemetaan COVID itu dilakukan masih berbasis poligon centroid nah berdasarkan teori dan studi pusaka maka akan lebih baik akan lebih baik dan bermakna apabila koordinat kasus dari COVID-19 ini dapat diketahui sehingga akan dapat dilakukan analisis spasial statistik lebih lanjut dalam hal diketahui di sini yaitu bahwa semua kasus itu lokasinya harus dapat dilakukan geocoding artinya titik-titik kasus tersebut harus dilakukan georeferensi georeferensi di sini yaitu melakukan spasialisasi yaitu mengikatkan antara data statistik dalam hal ini adalah kasus COVID-19 dengan data-data geospasial yaitu data-data peta sehingga kalau sudah terikat itu akan lebih mudah dilakukan analisis spasial statistik karena sudah terbangun basis data geospasial nah dari sini maka berdasarkan identifikasi tersebut peneliti munculkan mengidentifikasi adanya gap yaitu bahwa SIG itu merupakan metode yang mampu melakukan analisis spasial statistik sehingga dengan melakukan penelitian dengan menggunakan teknologi dan metode pengindahan jauh dan SIG ini maka selanjutnya dapat dilakukan analisis pola spasial dan temporal terhadap kasus COVID-19 yang selanjutnya dapat dilakukan untuk monitoring bagaimana tren perubahan kasus COVID-19 ini dan selanjutnya dapat dilakukan sebagai salah satu strategi yang berbasis lingkungan untuk mitigasi bencana penyakit ini saya sampaikan di sini sedikit mengenai apa sebenarnya sistem penginderaan jauh jadi sistem penginderaan jauh yaitu satu metode untuk perolehan data-data mengenai permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek yang akan dikaji yaitu dalam hal ini dengan menggunakan satelit yang mengitari bumi dan satelit ini real-time jadi selalu berputar untuk scanning permukaan bumi sehingga memberikan data-data yang real-time yang kemudian ditangkap oleh reserver yang ada di permukaan bumi selanjutnya dikelola dengan analisis digital dengan menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak yang sesuai sehingga diperlukan suatu citra satelit penginderaan jauh yaitu dari gambar yang ada di depan babak ibu semua yaitu merupakan citra satelit yang diperoleh dari hasil scanning oleh sensor jadi ini sistem dari penginderaan jauh bagaimana perolehan data penginderaan jauh itu diperoleh nah state of the art dari penelitian ini penginderaan jauh teknologi penginderaan jauh meskipun dikatakan sebagai teknologi sebetulnya metode dari penginderaan jauh ini sudah lama ditemukan yaitu pertama kali ditemukannya balon udara yaitu pada tahun 1800-an dengan adanya penemuan balon udara ini maka ekstraksi data permukaan bumi itu sangat mudah sekali dan pertama kali penggunaannya itu dilakukan oleh di bidang militer nah sampai ditemukannya adanya citra hiperspektra ini karena citra hiperspektra ini citra yang sangat istilahnya sangat tajam karena mempunyai resolusi yang sangat tinggi artinya mampu untuk mendeteksi objek sekecil apapun yang ada di permukaan bumi dan dapat ataupun mampu membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya meskipun mempunyai karakteristik spektra yang berbeda selanjutnya kesehatan lingkungan sendiri itu sudah lama juga telah dilakukan yaitu setelah penemuan epilogi dari kolera artinya penyebab penyebab terjadinya penyakit kolera yaitu yang ditemukan oleh Jon Snow yang pada tahun 1854 jadi Jon Snow itu meneliti sumber dari wabah kolera pada waktu itu sehingga dilakukan pemetaan spasial secara sederhana kemudian pengaruh lingkungan fisik yaitu telah dilakukan penelitian sejak tahun 1990 nah pada pandemi covid ini sendiri yang merupakan penyakit infeksi yang telah mengalami mutasi baru jadi memang tidak covid ini tidak hanya karena adanya migrasi dari luar tetapi juga terjadi mutasi lokal artinya bahwa ada faktor-faktor pengaruh yang menyebabkan munculnya varian baru dari covid-19 ini seperti yang sekarang kita ketahui adanya munculnya varian delta yaitu yang lebih ganes lagi ya katanya itu karena memang adanya salah satunya karena pengaruh mutasi lokal tidak hanya mutasi maaf tidak hanya karena migrasi saja jadi migrasi penyakit saja kemudian perkembangan selanjutnya bahwa lingkungan itu tidak hanya berpengaruh terhadap penyakit saja saat ini tetapi penyakit itu sendiri atau kemunculan dari penyakit itu sendiri juga berpengaruh terhadap lingkungan jadi saling pengaruh antara lingkungan dan sosial terhadap kejadian kasus penyakit ini saat ini memang sedang menjadi diskurs yang sangat menarik sekali untuk diteliti dan ini memang masih diperlukan metode-metode kebaharuan ya atau novelty-nya yang perlu untuk dilakukan penelitian metodologi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan studi literatur dengan menggunakan keyword pencarian literatur yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan lima keyword ini yaitu COVID-19 kesehatan lingkungan citra lenset penyakit infeksi dan juga pandemi COVID-19 selanjutnya berdasarkan hasil studi literatur dalam penelitian ini yaitu diperoleh empat result yang terkait dengan penyakit infeksi ya atau terkait dengan transmisi penyakit menular salah satunya di sini adalah bahwa pemodelan resiko transmisi penyakit menular ini salah satu contohnya adalah transmisi filariasis yaitu filariasis ini merupakan penyakit kaki gajah yang disebabkan oleh faktor nyamuk faktor nyamuk yang tentunya yang membawa infeksi dari cacing sehingga menularkan kepada manusia yang biasanya manifestasinya itu berbentuk kaki yang bengkak ya karena adanya pembengkakan pada kelenjar kemudian tangan ya mohon maaf juga pada alat kelaming juga bisa menimbulkan pembengkakan ini salah satu contoh dari penyakit menular yang disebabkan oleh cacing vilaria dan faktornya adalah nyamuk nah pada tema yang masih hangat ini pengaruh lingkungan itu juga telah diteliti oleh beberapa penelitian terhadap kasus COVID-19 ini yang tentunya memang mempergunakan hipotesa yang berbeda-beda beberapa menyatakan bahwa sebagian bahwa pengaruh lingkungan itu berpengaruh terhadap peningkatan kasus yaitu dilakukan oleh beberapa lingkungan di sini sudah banyak ya untuk pengaruh lingkungan terutama terkait dengan suhu udara udara ataupun terkait dengan cuaca yaitu suhu udara kelembapan udara penelitian lain juga menghasilkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara lingkungan dengan kasus COVID-19 ini meskipun ditemui adanya pengaruh positif kasus ketika suhu lingkungan itu berada di bawah 3 derajat celsius tetapi kelemahan dari penelitian yang dilakukan Rendon ini belum sempat dilakukan penelitian bagaimana kondisi COVID-19 itu pada suhu di atas 3 derajat celsius karena kalau kita lihat bahwa sekarang kasus yang meningkat nomor 1 itu Amerika dan disana memang suhunya cukup tinggi tetapi kasus kedua itu adalah India yang kita tahu bahwa India itu bukan di daerah yang dingin ya daerah tengahan jadi mungkin perlu adanya penelitian penelitian lagi riset yang selanjutnya yang ketiga adalah bahwa kasus dari COVID-19 itu juga istilahnya dia sangat mampu atau dapat bertahan hidup atau kelangsungan hidupnya itu semakin tinggi yaitu pada air limbah dan juga keberadaan sampah karena dengan air limbah dan keberadaan sampah ini tentunya meningkatkan status keberlangsungan hidup dari virus COVID-19 ini yaitu coronavirus tentunya dengan sindrom pernafasan akut penelitian penelitian terkait dengan teknologi pengindiran jauh dan juga sistem informasi geografis juga telah dilakukan oleh Widayani dan juga oleh ini oke nya yang terbaru yaitu bahwa pengindiran jauh dan sistem informasi geografis itu merupakan metode yang sangat bermanfaat ya artinya berdaya guna di bidang kesehatan lingkungan terutama baik untuk pemetaan untuk monitoring maupun untuk melakukan prediksi ke depan bagaimana kejendurungan ataupun tren dari pola spasial maupun pola temporal dari kasus penyakit itu sendiri kemudian okinyemi ini juga melakukan penelitian dengan menggunakan citra lenset dengan memanfaatkan algoritme LST dan NDPI LST di sini yaitu lens surface temperatur yang dipergunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi suhu dalam suatu wilayah dengan menggunakan citra lenset NDPI juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi tutupan lahan apakah tutupan lahan itu banyak ditumbuhi oleh reketasi atau lahan terbuka bangunan atau kondisi air permukaan dan sebagainya yang tentunya dari berbagai material tersebut itu akan berpengaruh pada kondisi suhu ataupun temperatur yang ada di sekitar lingkungan wilayah tersebut mohon maaf Ibu Endang waktunya ini conclusion kesimpulan jadi dari hasil studi literatur bisa diambil kesimpulan bahwa lingkungan tidak saja mempengaruhi transmisi dari penyakit infeksi tetapi juga dipengaruhi secara tidak langsung juga dipengaruhi secara tidak langsung dengan kejadian Covid-19 yaitu dengan kejadian Covid-19 artinya banyak pengurangan aktivitas karena social distance karena pengetatan karena lockdown dan sebagainya sehingga emisi kelingkungan itu berkurang kemudian banyak faktor yang berpengaruh terhadap kejadian Covid-19 sehingga hal ini ini masih memperlukan studi yang komprehensif terkait metode dan teknologi yang ada demikian an equation let's discuss thank you maturnum terima kasih mungkin sedikit info saja tadi di awal saya sampaikan bahwa saya masih ada kendala dalam melakukan data mining terhadap kasus Covid-19 dan ini data yang saya peroleh di sebagian dari kota Malang di salah satu pecamatan jadi data ini saya berusaha untuk mengubah data ini menjadi suatu data yang bergeoreferensi sehingga mudah untuk melakukan analisis spasial statistik lebih lanjut karena kalau database sudah tersusun dengan baik selanjutnya untuk melakukan analisis apapun itu sangat mudah dan juga untuk monitoring untuk prediksi dan sebagainya dan mengkaitkan dengan lingkungan itu sangat mudah sekali terima kasih demikian presentasi yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kepada Pak Abdul Kadir waktu dan kesempatannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Endang atas perkenannya terkait dengan pengindiran jauh dan sistem informasi biografis dan dikaitkan dengan bagaimana memotif memonitor infeksi melalui udara dari COVID-19 untuk berikutnya mohon perkenan Bapak Agus Tanto ini ternyata hari ini adalah bapak-bapak yang terganteng untuk pakar karena maksudnya ada dua mohon perkenan Pak Agus kalau berkenan langsung di share dari laptop baik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya Agus Tanto dari Universitas Mokamadiyah Metro menyampaikan kegiatan pagi hari ini terima kasih pada Universitas Mokamadiyah Malang khususnya Paskasar Zana kemudian tim yang tergabung dalam presenter pada pagi hari ini dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang sudah saya lakukan kaitannya dengan kegiatan penelitian ini jadi paparan kami terkait dengan pembuatan pupuk ini jadi starter pembuatan pupuk organik dari limbah cair nanas yang kami kenal dengan Pumakal jadi pada masa pandemi ini tentu kita lihat semangat untuk bertani itu luar biasa menanam tanaman bunga itu juga luar biasa kesadarannya maka untuk itu salah satu komponen itu adalah bagaimana pupuk itu menjadi tersedia juga para petani kalau kita kembali ke pertanian yang terjadi maka ketergantungan pupuk kimia itu luar biasa kami di Lampung kalau sudah musim tanam itu maka kelangkaan pupuk itu menjadi sesuatu yang serius itu penelitian saya bermula dari pabrik nanas di Lampung namanya PT.JJP Great Gen Pit Apple itu nomor tiga di dunia terbesar pabrik nanas ini sudah hampir lebih 60 negara ekspor nanas kita dan mungkin nomor satu di dunia di mana pabrik ini satu area antara tanaman dengan perusahaannya yang menarik adalah salah satu limbah cairnya itu yang dihasilkan dari pencucian dan sebagainya ini hampir 5000 meter kubik perhari 5 juta liter itu limbah yang dihasilkan dan pelikan kami di awal dari limbah yang semula tersimpan di area hampir 11 hektare ini kondisinya seperti ini kolam-kolam di awal ini mungkin 10 tahun yang lalu tentu di dalam limbah yang tersimpan ini terkandung bakteri-bakteri yang memang indigen bakteri yang yang berada di sini sudah bertahun-tahun dan mampu hidup dalam kondisi yang ini pH-nya asam sekali rata-rata bisa sekitar 2-3 bahkan kondisi tetap kurang dari 2 itu nah dari sini kemudian kita isolasi dari limbah ini kita peroleh ada 15 bakteri yang bisa kita peroleh dan kemudian dari sini kita melakukan penelitian bagaimana limbah nanas ini bisa kita kelola dengan memaneratan bakteri indigen ini kita buat formula untuk kemudian menyusun kelompok-kelompok tim-tim yang bisa kita gunakan untuk kemudian mengolah limbah ini menjadi suatu yang bermanfaat dari proses penelitian yang sudah kami lakukan ini prosedur laboratorium di mikrobiologi kemudian kita mengelompokkan menjadi berapa kelompok mikroba ini jadi 15 mikroba ini kita jadikan menjadi beberapa perlakuan jadi konsorsia jadi ada konsorsia satu dua kemudian tiga empat lima enam dari kelompok itu nah kemudian dari sini apa yang kita lihat setelah kita berikan pelakuan dalam skala laboratorium sampai dengan skala pilot plan kita peroleh kelompok-kelompok ini ternyata menghasilkan hasil bioremediasi yang berbeda dimana berbedanya ini akan kita ukur nanti sesuai dengan standar pupuk cair organik kita akan melihat komponen-komponen utama itu adalah unsur-unsur yang berhubungan erat dengan pupuk cair nitrogen fosfor dan kaliumnya dari kegiatan ini kami kemudian bisa menemukan bahasanya apa yang kita olah dari limbah cair nanas ini kemudian kita masukkan bakteri yang asalnya dari limbah itu sendiri maka kemudian dari enam konsorsia yang kita lakukan ini konsorsia dengan enam perlakuannya itu menghasilkan kandungan fosfor kalium dan atrium yang terbaik jadi kalau kita lihat standar untuk pupuk cair itu adalah berdasarkan capmen pertanian itu bergerak di 2 sampai 6 persen maka perlakuan yang kami perlu ini masuk di cara itu dan kemudian 4 bakteri yang potensial ini kami identifikasi disitu itu adalah adanya basilus gitu ya kemudian sidomonas ini yang punya peran baik untuk aktivitas pemencahan amilem terutama karbohidrat itu di limbah itu sedangkan asinetobacter baumani ini memiliki enzim yang protein dan lemak sehingga memungkinkan NPK itu terlalu dengan baik di dalam limbah itu sehingga hasilnya itu diperoleh NPK total itu sebesar 3,26 persen dan ini ini memenuhi kriteria kementan republik indonesia dari kegiatan ini maka yang pertama itu adalah konsorsia bakteri ini akan menjadi starter nah starter itu adalah bahasa yang kami gunakan untuk menamakan temuan ini yang kita sebutkan dengan pemakal itu pemakal itu bahasa lampung yang artinya biang atau starter dan ini sudah formula ini kita patentkan dan kemudian dari formula ini aplikasinya yang utama adalah bagaimana limbah cair nanas yang semula memang pengelolaannya terbatas dengan kolam-kolam yang luas ini dengan waktu yang lama maka dengan formula konsorsia ini memungkinkan limbah cair yang volumenya hampir 5 juta liter per hari ini pertama kita bisa memanfaatkannya untuk kemudian dijadikan pupuk dan pupuk itu secara sederhana bisa kita lakukan dengan remediasi sederhana hasilnya pun kemudian memenuhi kriteria untuk standar pupuk cair organik dengan demikian starter ini bisa digunakan untuk kemudian meremediasi atau membuat pupuk-pupuk yang lain dengan bahan baku tidak saja limbah nanas ini tapi kemudian limbah-limbah yang lain yang sudah kita aplikasikan pada tahapan berikutnya saya singkat saja mas kadir nanti ada diskusi yang lanjut kaitnya dengan topik kita hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Agustano peperan yang luar biasa ini potensi patent dan ini insyaallah segera dipatenkan Bapak Ibu sekalian karena dari sebagainya menurut tema saya luar biasa untuk segera dipatenkan Bapak Ibu sekalian monggo sekarang perkenaan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya pada semua narasumber semua pemateri pada pagi sampai siang hari ini kami persilahkan monggo Bapak dan Ibu sekalian monggo waktunya untuk Bapak Bapak dan Ibu untuk bertanya pada narasumber yang luar biasa ini oke untuk memancing Bapak Ibu sekalian saya ada beberapa pertanyaan baik saya urutkan saja mulai dari awal supaya mungkin ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan eh eh APD untuk Bu Maria Ulfa karena ini terkait dengan pemulung tentu saja kita pahami pemulung dengan keterbatasan perekonomian yang tinggi nah apakah sudah pernah ada ada perhatian perhatian dari pemerintah daerah terhadap pemulung ini terkait dengan APD itu yang pertama yang kedua terkait dengan yang pekerjanya kan 15 sudah ada 15 tahun 10 sampai 15 tahun dan juga sampai 20 jam luar biasa luar biasa sekali nah apakah juga ada penelitian yang intensif dan berkesinambungan terhadap darah dari pemulung ini karena kaitan tadi eh kalau kita lihat di TPA itu tentu saja ada banyak hal yang terutama untuk logam berat itu cukup banyak dari penelitian tempat kita dari tim sampah di untuk menemukan hal yang kurang lebih sama dan ini mungkin akan menjadi perhatian dan disuruhkan pada pemerintah dan kaitannya nanti tentu saja tadi Bu menyampaikan dan kesehatan pemulung data-data dari puskesmas itu itu akan menjadi data yang sangat bermanfaat bagi apabila ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah itu pertanyaan untuk Ibu Maria kemudian untuk Ibu Ibu Triastuti terus saya ada satu hal yang agak bingung Ibu mohon keterangan lebih lanjut bagaimana permasalahan evolusioner itu hubungannya terhadap permasalahan lingkungan evolusioner yang apa yang menyebabkan itu kok dikaitkan dengan permasalahan sampah karena eh dengan krisis lingkungan karena tadi kalau nggak salah krisis lingkungan itu kan ada religi antroposentris budaya dan demokrasi jadi itu ada ada ketidaksetaraan pembandingan antara budaya dengan demokrasi kemudian ada biologi dengan evolusioner mohon mungkin itu diterangkan lebih lanjut Ibu dan bagaimana sebenarnya eh eh kaitan dengan covid-19 itu dengan dengan kajian yang krisis lingkungan itu eh eh itu untuk Ibu Triastuti kemudian untuk Ibu Doktor Hening apakah bioremediasi yang telah disampaikan oleh masyarakat lokal itu biasanya masyarakat lokal agak lemah dalam eh eh mencatat nah apakah bioremediasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat lokal dengan kearifan masyarakatnya itu tercatat sudah tercatat kah atau dengan penelitian Ibu Hening ini justru membantu membantu mencatat itu agar pengetahuan-pengetahuan itu eh tidak hilang karena kita ketahui memang yang disampaikan oleh Ibu Hening masalah kelasi kelasi untuk eh jadi kalau gambaran itu muatan positif dengan negatif ya gelasinya itu akan bertambah baik sehingga kalau eh pengetahuan masyarakat yang begitu jadi pahami itu merupakan pengetahuan yang luar biasa tadi kalau nggak salah dari jeruk nipis itu menjadi yang paling baik ya karena dari asamnya itu dari eh akarnya dari ekornya ya negatif itu kemudian untuk Ibu Suryati eh mohon mungkin diterangkan lebih lanjut Ibu bagaimana peranan pemetaan dan penginderaan jauh itu terhadap pencegahan eh eh virus yang mungkin Ibu sampaikan karena kalau itu hanya memotret oke kita ketahui memotretnya tetapi bagaimana pemotretan itu dapat kita manfaatkan untuk pencegahan karena kita pahami tadi Ibu sampaikan bahwa antara Wuhan dengan Jakarta dan Jakarta dan Surabaya itu mempunyai cara yang berbeda tapi kecepatannya itu secara eh tadi gulion begitu ya karena kita lihat juga bagaimana pergerakan manusianya dan bagaimana proses penyebaran virus itu dengan eh melalui medianya itu yang akan berpengaruh di sana dan kalau boleh saya sarankan Ibu mungkin akan lebih lebih eh terlihat dengan jelas kalau kita menggunakan software publish and various misalkan atau fosfior sehingga nanti eh itu untuk mengkompilasi dari literatur-literatur yang diterlihat kemudian kita akan melihat noveltinya dari eh publikasi tahun berapa begitu itu akan lebih terlihat ter dan eh tentu saja karena itu menggunakan software itu akan terlihat hmm pergerakan pergerakan data yang tadi Ibu bermasalah pada datanya itu kalau menggunakan ini usul lah Ibu hanya usul mohon maaf saya hanya usul mungkin bisa menggunakan publish and perish dan fosfior itu yang bisa membantu Ibu untuk kesulitan data di Malang tadi itu kemudian terakhir untuk Bapak Agus Utanto saya usul beneran ini Bapak oh ini saya usul beneran untuk eh patent Bapak untuk patent luar biasa kalau saya melihat dengan konsorsia bakteria yang kemudian itu ada hal yang menjadi penting untuk pupuk dan pupuk itu permasalahan utama sebenarnya kenapa pertanian kita itu menjadi hal yang eh agak tertinggal kalau boleh saya katakan dengan negara Thailand mungkin salah satunya adalah penyediaan pupuk yang ini akan dalam tanda bahasa awam mematikan tanah karena pada saat tanah itu menggunakan pupuk anorganik maka PH nya akan berubah PH berubah itu akan mematikan mikroorganisme dampak lanjut tanah mikroorganisme itu sebagai apa pedigera double beberapa hal seresah dan sebagainya itu juga terhalangi dan itu akan mengalami kesyukuran salah satunya begitu dan usul Bapak Agus ya kalau ini usul dipatenkan begitu Bapak Ibu sekalian mohon perkenan Bapak Ibu yang lain saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan pada para narasumber yang sangat luar biasa saya sangat bahagia pada hari ini ke kepemahaman bagaimana pengelolaan dan pemahaman kita terhadap lingkungan karena kaitannya dengan perubahan iklim dan sebagainya ini muncul dengan berbagai sudut pandang dan sudut pandang inilah yang memperkaya kita terhadap perihal permasalahan yang dekat dengan kita monggo Bapak Ibu sekalian sebentar saya lihat chat oh kalau tidak ada saya persilahkan Ibu Maria Ulfah untuk kesempatan pertama monggo Ibu terima kasih dokter Abdul Kadir berusaha untuk menjawab dua pertanyaan yaitu yang pertama apakah sudah pernah ada perhatian dari pemerintah daerah terkait khususnya APD kalau saya lihat di lapangan karena memang ini penelitiannya time series gitu time series untuk perilaku pemulung khusus untuk pengadaan APD kelihatannya belum ada Bapak gitu hanya perhatiannya itu masalah kesehatan yang info dari beberapa responden yang ada di TPA jati barang jadi berkala diberikan vitamin diberikan apa namanya konsultasi kesehatan secara gratis itu yang biasanya terpusat di musola di pemukiman pemulung itu gitu jadi kalau terkait APD saya belum pernah lihat tapi kalau kesehatannya diperhatikan seperti itu jadi berkala konsultasi kesehatan kemudian ada dokter-dokter yang memang masuk ke dalam kegiatan tersebut gitu jadi memang jika ada keluhan diberikan obat gitu diberikan pengobatan secara gratis gitu terus kemudian kalau apakah ada penelitian tentang darah dari pemulung beberapa memang sudah ada dilakukan gitu termasuk juga dengan inhalasi atau frekuensi-frekuensi pajangan logam berat sudah pernah dilakukan gitu tapi kalau data data apa namanya data rigid itu belum sempat untuk dikompilasi bapak seperti itu ibu Maria atas selanjutnya mohon berikutnya ibu kami persilakan baik baik terima kasih kepada Pak Dokter Abdul Kadir saya akan berusaha untuk menjawab apa yang ditanyakan tadi yaitu tentang bagaimana permasalahan evolusional ini menjadi masalah krisis lingkungan nah ini tentunya saya berdasarkan dari pendapat yang dikemukakan oleh siras dan juga filsuf yaitu bertahan russel dimana setiap makhluk hidup itu pada dasarnya adalah bersifat semacam imperialis jadi mereka berusaha untuk mengubah sebanyak mungkin lingkungannya untuk kepentingan dirinya sendiri maupun keturunannya sehingga sebagian besar makhluk hidup ini secara tidak sengaja mereka berusaha mengubah sumber daya lingkungan ini menjadi jenisnya sendiri atau populasinya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya lingkungan yang ada misalnya kayak air tanah maupun udara dan sebagainya sehingga apabila proses evolusi ini tidak terkendali atau tidak dikendalikan maka kemungkinan ataupun lama-kelamaan maka krisis lingkungan bisa terjadi nah kaitannya dengan COVID-19 adalah bahwa kita perlu melihat COVID-19 ini muncul atau berasal dari adanya virus yaitu virus COVID-19 nah sebagai makhluk hidup tentunya virus ini berusaha untuk berkembang dia agar supaya dia mampu menguasai lingkungan dan alam sekitarnya sehingga dengan memanfaatkan media udara air ataupun juga sentuhan lewat kulit maka virus COVID-19 ini mulailah menyebar hingga kemana-mana bahkan ke seluruh dunia dengan begitu cepat karena medianya ternyata banyak sekali bisa membuat virus ini dia tetap survive nah pada akhirnya dengan proses evolusi maka COVID maka virus COVID-19 yang awal mula berkembang ini lama-kelamaan dia telah bermutasi nah setelah bermutasi dalam proses evolusi tentunya hasil mutasi yang terbaru biasanya dia menjadi varian baru yang lebih kuat ataupun lebih berbahaya inilah keterkaitan permasalahan evolusi yang kami sebutkan tadi di atas jadi kaitannya dengan COVID-19 ya ada kaitannya memang virus ini dia telah berevolusi untuk berubah menjadi varian baru yang sangat berbahaya yang sekarang ini ada banyak sekali Pak oke Pak demikian jawaban dari saya Pak terima kasih terima kasih Ibu Triastuti mungkin tadi maksudnya adalah permutasi bukan perevolusi terima kasih Ibu Triastuti dan berikutnya kami mohon perkenan Ibu Henning Ibu Henning terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Pertanyaannya tadi apakah konsep biuron mediasi yang telah kita teliti ini telah dicatat kepada masyarakat lokal sehingga bisa membantu ya bagaimana kita mengelola bahan pangan termasuk juga mengelola lingkungan ya baik kami sampaikan bahwa memang prinsipnya masyarakat itu ya punya kebiasaan kebiasaan maupun warisan dari leluhur ya bagaimana mengelola lingkungan termasuk di dalamnya juga mengelola bahan pangan hanya saja pada prinsipnya masyarakat itu umumnya masih secara awam saja dalam memanfaatkan konsep-konsep yang ada yang diwariskan dari leluhur itu mereka prinsipnya diantaranya dalam memanfaatkan asam buah alami entah itu jeruk nipis entah itu misalnya belimbing bulu ya jeruk lemon maupun yang lainnya itu umumnya hanya sementara dalam rangka untuk menghilangkan bau amis ya bau anjir yang ada pada produk laut diantaranya udang maupun ikan umumnya padahal kalau kita perhatikan bersama ternyata tidak hanya sekedar itu tidak hanya sekedar menghilangkan bau amis saja tidak hanya sekedar menimbulkan bau segar aroma yang enak tetapi pada kenyataannya punya keuntungan yang lain diantaranya proses-proses yang ada itu melalui mekanisme antioksidan dan sebagainya itu pada kenyataannya memungkinkan ya terjadinya proses penurunan polutan diantaranya logam berat ini tentu saja menjadi tugas kita bersama ya bagaimana agar konsep-konsep yang ada ini termasuk konsep bioremediasi vitoremediasi misalnya disitu adanya apa mangrove dan sebagainya ini tentu saja menjadi tugas kita bersama bagaimana bisa melestarikan ya warisan dari leluhur kita yang walaupun pada awalnya itu hanya sekedar punya manfaat tertentu pada kenyataannya itu memberikan manfaat yang lainnya manfaatnya banyak sekali bahkan diantaranya pada bahan pangan yang tercemar sekalipun ini pun kalau kita bisa secara bijaksana mengelola insya Allah nanti juga akan paling tidak bisa diturunkan sehingga menjadi lebih aman ya memang sementara saya juga belum pernah melihat ya catatan kaitannya dengan kemanfaatan apa asam buah alami dan sejenisnya itu kaitannya dengan konsep-konsep pada bioremediasi pada masyarakat ini terutama tentu saja ini menjadi tugas kita bersama bagaimana untuk bisa memasyaratkan ya memasyarakatkan konsep-konsep ini sehingga masyarakat tidak hanya sekedar memanfaatkannya itu dalam rangka misalnya tadi sekedar menghilangkan tapi dengan kesadaran pada prinsipnya ternyata juga bisa menghilangkan polutan bahkan mengelola kondisi lingkungan yang memang sekarang itu sudah banyak sekali yang tercemar sulit sekali mencari tempat yang bebas dari pencemar barangkali itu pak Abdul Kadir yang bisa kami sampaikan dari pertanyaan yang diberikan terima kasih terima kasih Bu Ening untuk Pak Agus ada pertanyaan dari Pak Tasya Pak Agus oh ya baik mas cara anu cara kerja starter pemakalnya itu oke terima kasih saya langsung juga sambung dengan pertanyaan Mas Kadir tadi jadi yang pertama Alhamdulillah Mas Kadir patentnya ini sudah keluar Alhamdulillah Alhamdulillah 4 tahun yang lalu ada ada 2 patent di sini yang terbit dan juga atas kerjasama dengan Judith patent di Muhammadiyah malam waktu itu Alhamdulillah yang kita patentkan adalah tadi konsorsia tadi jadi ini bagaimana kemampuan bakteri ini mampu untuk kemudian meremediasi dari limbah itu nah kemudian pada tahapan berikutnya kita juga sudah melakukan kegiatan ini untuk terkait pembuatan pembuatan pupuknya Mas Kadir ya jadi dari hasil temuan itu kemudian kita melakukan pengembangan kaitannya dengan temuan tadi jadi ini aktivitas yang sudah kita lakukan Alhamdulillah jadi dengan formula tadi kami kemudian ada unit di kampus yang memang bagian dari unit usaha itu ini juga bagian dari Hibah kita produksi pupuk kemudian pupuk ini dalam bentuk pupuk cair dan juga kompos kemudian dari aplikasi ini kita terapkan pada terutama sayuran kita ada kebun yang milik petani yang semula itu adalah kimia mau beralih ini Mas Arjono ini orang yang memang mau menekuni ini sudah tiga tahun ini kita mengelola ini nah dari kebun ini ternyata kita bisa mengembangkan beberapa aspek selain untuk mereka menanam ini kemudian untuk juga edukasi anak sekolah gitu ya kemudian juga paket mecel oke itu kalau ke kebun ini kita berikan fasilitas bisa masuk bisa makan pecel dari kebun itu nanti pulangnya dibawain sayuran yang dihasilkan dari sini dia bisa juga metek sendiri dan sebagainya kita kembangkan tanaman-tanaman refugia yang ini bisa bermanfaat untuk menjebak hama-hama kita punya predator alami yang namanya itu bunglon suri ini udah kita tiara di kebun kita dan ini udah diteliti adik-adik mahasiswa dan kemudian pupuk ini udah kita kembangkan dan kita pasarkan ke beberapa tempat yang memang itu bagian dari proses hilirisasi dari apa yang kita temukan ini beberapa tahapan yang tadi disampaikan jadi dengan formula ini disamping kita buat pupuknya formula juga bisa dirapkan untuk aplikasi yang lain pertanyaan Mbak Tasa terima kasih ini Mbak Tasa ini bagian dari payung jadi kami dengan topik ini Alhamdulillah sudah lebih dari 100 mungkin Mbak Tasa ini nomor 101 nomor berapa ya dari payung untuk tesis dan skripsi adik-adik mahasiswa dan tahun ini sekitar 20 mahasiswa kami yang terlibat dalam membuat tesis dan skripsi prinsipnya bakteri itu luar biasa dia spesialis Mbak Tasa jadi kalau di dalam limbah itu mengandung bahan tertentu bakteri itu punya enzim nah enzim itulah yang nanti dia fungsikan untuk memecah bahan-bahan organik yang ada di dalam limbah itu kalau bahan organik itu kayak akan unsur nitrogen misalkan nanti yang meneliti tentang ini akan ada yang itu limbah piara lele ada limbah pasar ada limbah limbah-limbah yang punya potensi protein tinggi maka nanti bakteri kita silahkan formulanya nanti disusun akan menghasilkan nitrogen lebih tinggi apapun yang lain sehingga prinsipnya mengapa bisa pecah terurai aktivitas bakteri itu enzimatis yang nanti karena kemampuan mengeluarkan enzim itu maka kemudian limbah itu mampu untuk dipecah yang semula unsurnya komplek yang sederhana yang sudah terurai menjadi NPK itu menjadi bagian yang bermanfaat sehingga nanti bisa digunakan untuk kepentingan saya kira itu Mas Taza dan Mas Kadir terima kasih terima kasih luar biasa sekali Pak Agus Tantol dan saya ikut bangga wajidah penerapan yang luar biasa dan pada penerian selanjutnya untuk ekoenzim yang sekarang telah dilakukan itu perlu pengembangan dan saya berpikir sudah advance pengembangannya dan terima kasih share pengetahuannya pada kuliah pakar pada hari ini Bapak-Ibu sekalian ini adalah salah satu contoh kita bahwa dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan kita bisa menerapkannya karena memang perkulian yang kalau sekarang dilakukan dengan standar pada sembilan kriteria itu salah satunya adalah dengan OBE jadi output based education ini merupakan salah satu contoh yang sangat luar biasa dikemulakan oleh Bapak Doktor Agus Tantol terkait dengan OBE ini dan dari paparannya saja ini sudah menunjukkan skala yang luas pemakaian di masyarakat Bapak-Ibu sekalian apabila ada pertanyaan eh ada satu pertanyaan dari Ibu sebentar saya pacakan untuk Ibu Ning Ibu Evita Evita Anggreni ini dari Sumatera juga pemateri pemateri seri ke-8 kami persilahkan Ibu Hening ya baik terima kasih ya kepada penanya tadi Ibu Evita ya jadi prinsipnya dalam menurunkan kadar logam berat pada bahan pangan itu asam alami apapun bisa hanya kebetulan ini kan kami hanya menggunakan empat macam jeruk nipis kemudian jeruk lemon tanas dan asam jawa ya karena memang yang umum ada di masyarakat kan itu ya sebenarnya kalau menggunakan belimbing wuluh misalnya itu pun juga asam juga di daerah-daerah itu macam-macam ya ada asam kandis ataupun yang lainnya ya prinsipnya asalkan itu mengandung vitamin C ya mengandung asam citrat itu insya Allah bisa untuk menurunkan yang kami lakukan ini yang biasa dilakukan di masyarakat karena kebetulan ini kan bagian dari penelitian terapan umurlian perguruan tinggi PT UPT tahun 2020 dan 2021 ini ini kemarin saya memperlakukannya didasarkan pada pengalaman yang ada di masyarakat itu sekitar 15 menit itu sudah cukup untuk menurunkan penurunannya itu pada CD itu sudah bisa mencapai sekitar 40-50% ya sedangkan kepada PB itu sekitar 20-30% ya sehingga yang seperti ini pun tentu saja kita sebagai ibu rumah tangga pun juga bisa memanfaatkannya ya secara tidak langsung tadi jelas itu sudah bisa menghilangkan bau anjir ya bau amis pada jenis-jenis ikan ya termasuk produk tambah produk laut itu kan umumnya memang baunya amis kalau tidak kita olah sebelum kita olah tidak kita berikan asam alami ini nah apalagi setelah kami lakukan pada penelitian yang berikutnya ini tahun 2021 itu setelah dibeli asam alami kemudian kita coba gunakan bumbu-bumbu rempah yang bisa kita gunakan yang biasa kita gunakan dalam bumbu-bumbu dapur kita prinsipnya bumbu dapur musantara itu juga banyak sekali manfaatnya terutama sebagai antioksidan antioksidan tadi sehingga dengan mekanisme antioksidan ya memberikan elektron kepada radikal bebas dalam hal ini adalah logam berat mencemar pada bahan pangan tadi nanti juga insya Allah lebih menurunkan kadarnya kalau tadi hanya dengan asam alami belum bersih betul ya logam beratnya sekitar 40% saja tapi dengan dari penelitian saya itu dari tim saya itu dari apa setelah turun tadi dengan menggunakan asam buah alami selanjutnya kita bumbui dengan rempah-rempah nusantara itu alhamdulillah penurunannya juga sudah menjadi lebih jauh lagi sekitar 90% itu sudah hilang ya sehingga ini tentu saja sangat menguntungkan ya hanya tersisa sekitar 10% saja mudah-mudahan ini juga menjadi lebih aman ketika kita memakannya hanya memang namanya saja logam berat itu kan sifatnya akumulatif ya magnifikatif ya tentu saja kita tetap hati-hati ya di negara-negara yang sudah maju kita makan makanan yang memang punya potensi untuk mengakumulasi logam itu sudah dibatasi paling tidak ya misalnya sebulan itu cukup sekali saja ya tidak lebih dari itu ya di Indonesia ini memang belum diterapkan semacam itu tapi paling tidak dengan kita memanfaatkan kearifan lokal diantaranya warisan leluh kita dalam memanfaatkan bumbu-bumbu dapur kita itu pada kenyataannya sudah menjadi jalan bagaimana kita mengelola bahan pangan yang tercemar termasuk mengelola lingkungan secara umum demikian Bu Evita terima kasih pertanyaannya terima kasih kepada Pak Abdul Adi terima kasih terima kasih Bu Henning terima kasih Bu Doktor Evita Bapak Agus ada satu pertanyaan oh ya siap Mas baik-baik ya ini Bu Neta ya baik Bu Neta dalam skala kecil apakah mungkin iya oke kelihatan tayangan ini Bu Neta baik jadi pupuk cair ini ada dua fungsi memang yang pertama sebagai starter Yang kedua memang sebagai langsung Sebagai pupuknya Bagaimana kalau dipakai langsung Mudah, bisa Jadi Ini cuma 10% Jadi kalau satu botol ini Gunakan satu tutup ini untuk satu liter Jadi kalau bunita di rumah punya Limbah cucian beras Tambahkan dengan ini satu tutupnya Ini saja gitu, fermentasi semalam Kalau ada indikasi Itu keluar gelombong udara Keluar bau Ada perubahan kekeruan Itu indikasi bakterinya aktif Nah kemudian nanti bisa dilakukan Untuk pemuatan pupuknya Kalau air beras tadi agar lebih Kemudian Apa kaya nutrisi Bisa ditambahkan disitu dengan Garam, bisa menenang sedikit Ataupun kabur Jadi bunita gak masalah Kalau kemudian Skala kecil gitu ya, rumah tangga Sangat mungkin Sangat mungkin untuk gaya tari Terima kasih Terima kasih Pak Agus Tapi kalau Satu botol itu harganya Rp180.000 Rp200.000 Terlalu mahal Pak Agus Oh bukan, ini Ini Botol ini di tempat kita hanya Rp15.000 Saya baca di sini Rp18.000.000 Ini Ini Post untuk kegiatan ini Di tahun ini gitu ya Betul Oke Baik Terima kasih Sekali Pak Agus Bapak-Ibu sekalian Kalau ada pertanyaan Lagi menarik sekali Paparan dari para ahli Pada siang hari ini Monggo Kalau tidak ada Bapak-Ibu sekalian Saya ucapkan terima kasih Pada para pakar Yang berkenan Memberikan Share keilmuannya Pada pagi Sampai siang hari ini Dan merupakan Anugerah yang luar biasa Dari Allah SWT Bahwa Alhamdulillah Mulai jam Setengah 10 Sampai jam 12 Ada Ada Lima Pakar Yang Berbagi Keilmu Mudah-mudahan Allah mencatat Amalan Bapak-Ibu sekalian Sebagai amalan Soleh Dengan pahala Yang selalu mengalir Pada Bapak-Ibu Beserta keluarga Demikian juga Pada Bapak-Ibu sekalian Beserta Dan Mudah-mudahan Allah selalu Memberkai Langkah Setiap langkah Kita Dalam mencari ilmu Sebagai langkah Amal Soleh Amin Amin Dengan pahala Yang selalu Bagi kita Beserta Tapi sekalian Karena Waktunya Alhamdulillah Sudah sesuai Dengan Jadwal Kita selesai Pada Sekarang Lima Lima Tiga Kami mohon Ijin Untuk Sekali lagi Berterima kasih Pada Bapak-Ibu Semuanya Dan kami Mohon maaf Apabila Pada sesi Ke-15 ini Masih terdapat Kekurangan-kekurangan Dari kami Dan Untuk penelenggaraan Kuliah Pakar ini Namun Percayalah Bahwa Niatan kami Universitas Muhammadiyah Malang Dalam Menyelenggaraan Kuliah Pakar ini Adalah berbagi Keilmuan Dari Langsung Dari Pakarnya Karena Dengan demikian Bapak-Ibu Mendapatkan Oleh-oleh Yang Mungkin Kalau Kita kerjakan Luring Membutuhkan Waktu Dan tenaga Yang lebih Besar Alhamdulillah Dengan Pandemi ini Pada sisi Yang lain Telah Menyatukan Kita Dan Memudahkan Kita Dalam Berkomunikasi Keilmuan Dengan demikian Kita Juga Mendapatkan Manfaat Yang Besar Dari Pertemuan Pada Hari ini Baik-Ibu Sekalian Mohon Ijin Marilah Kita Tutup Pertemuan Kita Pada Pagi Sampai Siang Hari ini Dengan Bacaan Hamdallah Dan Doa Kafaratul Majelis Kami Persilahkan Bagus Sekalian Bagi Yang Bukan Beragama Islam Kami Terima kasih Dan Selamat Siang Terima kasih Pak Abdul Kadir Terima kasih Pak Abdul Kadir Terima kasih Banyak Kalian Banding Dan Mas Agus Senior Saya Senior 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 Yang Besar Mohon Ijin Saya Tutup Sekalian Dalam Mungkin Sehari Dua Hari Kedepan Setelah Bapak Ibu Sekalian Dapat Diundi Di Drive Di Pasar Satana Pada Pakar Sesi 15 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Matan Wun Pak Kadir Serta Kedenap Orang Tua Wali Para Tamu Indangan Serta Siapa Di Saja 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 selamat menikmati